Cukup 30 menit, piloter BCA disetujui. Bagaimana cara untuk secepat ini kita disetujui terkait dengan piloter BCA? Silahkan kalian bisa ikuti video ini sampai selesai. Baik teman-teman, ini adalah tampilan dari aplikasi MyBCA. Di sini banyak fitur-fitur yang ditawarkan oleh aplikasi MyBCA. Di sini saya akan membahas terkait dengan pengaktifkan piloter MyBCA. Di sini silahkan kalian untuk klik pada bagian piloter. Status piloter Anda belum aktif, silahkan melakukan aktifasi piloter. Di sini silahkan kalian untuk klik aktifkan. Kemudian di sini ada ringkasan informasi produk dan layanan. Di sini silahkan kalian untuk baca terlebih dahulu terkait dengan fitur piloter BCA. Nah, di sini banyak fitur kalian terkait dengan persyaratan atau ketentuan yang diberikan oleh piloter BCA. Jika setuju silahkan kalian untuk aktifkan saja. Di sini tab untuk foto KTP Anda. Jadi silahkan kalian untuk foto KTP terlebih dahulu ya. Nah, silahkan kalian untuk foto KTP terlebih dahulu. Seperti ini. Jika sudah, silahkan kalian untuk lanjutkan. Pastikan nick di atas telah sesuai dengan nick yang tercantum pada KTP elektronik Anda. Silahkan kalian untuk samakan terlebih dahulu ya. Jika sudah sesuai, silahkan teman-teman untuk klik lanjut. Selanjutnya tab untuk foto tanda tangan. Pastikan foto yang Anda ambil terlihat jelas. Lakukan foto ulang apabila gambar kurang jelas atau terhalangi. Nah, untuk tanda tangan ini. Silahkan kalian untuk tanda tangan di atas kertas putih ya. Jadi, nanti setelah itu silahkan kalian untuk foto tanda tangan teman-teman. Silahkan kalian untuk tab pada kamera ini. Kita langsung saja ya teman-teman untuk fotokan tanda tangan kita. Jika sudah, silahkan kalian untuk klik lanjut. Rekening auto debit. Rekening yang dipilih akan di auto debit sebesar 100% dari total tagihan. Di sini, saya tidak memiliki kode promo. Jadi, kita lanjutkan. Konfirmasi di sini. Silahkan teman-teman bisa melihat. Ini ada KTP elektronik. Kemudian tanda tangan. Kemudian ada di sini rekening auto debit nanti ketika kita sudah melakukan transaksi pay letter. Nanti untuk pembayarannya akan di auto debit dari rekening ini ya teman-teman. Nah, di sini silahkan cetang. Saya telah membaca dan menuju ya teman-teman. Terkait dengan persyaratan dari ketentuan pay letter BCA. Silahkan kalian untuk scroll sampai bawah. Kemudian klik setuju. Dan di sini silahkan kalian untuk klik aktifkan. Silahkan teman-teman untuk masukkan pin transaksi. Pengajuan pay letter Anda sedang kami proses. Nombor registrasi ini ya teman-teman. Kami akan segera menginformasikan kembali status pengajuan pay letter Anda. Klik selesai. Nah, baik teman-teman dan untuk status pay letter Anda masih dalam proses pengajuan. Silahkan kalian untuk tunggu dalam waktu 1x24 jam. Tidak sampai 24 jam. Di sini untuk pay letter saya sudah disetujui oleh BCA ya. Jadi di sini kita sudah bisa menggunakan pay letter BCA sebagai sarana untuk transaksi ya teman-teman. Nah, di sini untuk pay letternya sudah disetujui. Di sini untuk limitnya ada sekitar segini ya teman-teman 5.500.000 rupiah terkait dengan limit dari pay letter kita. Nah, baik teman-teman. Di sini karena belum ada transaksi jadi di sini belum ada muncul tagihan ya. Nanti ketika kita sudah menggunakan atau sudah transaksi menggunakan pay letter di sini kita bisa untuk melihat tagihannya teman-teman. Nanti untuk tagihannya akan di auto debit sendiri lewat rekening kita. Nah, baik teman-teman. Dan itulah tutorial terkait dengan pengaktifan pay letter BCA. Semoga video ini bermanfaat dan menjadikan wawasan untuk kita semua. Dan jangan lupa untuk dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe. Kami menyalakan tombol lonceng untuk mengetahui semua pemberitahuan terbaru dari Reli Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.